selamat datang di channel DK8000 jadi kita bersama teman-teman dari Balibong Teblok di sana Mas Jona dari Dua Tak itu Mas Jona ya ini Mas Jo Motoblast 3835 Bali-baliku otomotif masih nunggu lagi H4 di belakang sama EPPB jadi hari ini kita bakal berkunjung ke yang namanya itu Mas Jona itu jadi Mas Jona itu punya panggilan bahwa dukun sakti ya jadi tampilannya kayak-kayak gitu lah ya jadi hari ini kita akan main ke kebun vintage ya kebun vintage jadi isi kebun vintage itu adalah kebun vintage isinya mobil-mobil klasik semua ya owner-nya Pak Josh di daerah Sanur jadi kita mau ke sana kita lihat-lihat dulu kayak apa lalu bikin konten kasih Pak lalu kita bikin konten sebentar di sana makan lalu habis itu kita ke Honda bikin acara juga ya jadi hari ini acaranya rada padat Oke tetap aja kita cenderita kamar ribu kita lihat petualangan kita hari ini petualangan di hari Senin memang bolang aja di hari Minggu bolang juga bisa-bisa di hari Senin jadi ini kita sudah sempat membuat video untuk subscribe terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 nggak tau nih apa nih lambang Garuda kayak gini ini Ford ini kayak Ford yang dipakai di ini ya di Ghostbusters nah sini dulu kali ya lalu ini Cadillac wih panjang banget di Cadillac kemarin saya lihat di mana kemarin ya tapi versi sudah restorasi keren banget Volvo Limousine ini ada dua di sini Volvo Limousine itu kelihatan ya dia ada kurang lebih lagi 40-50 cm lagi memanjang melar si Volvo ini bukan satu terhadap dua nih ada Volvo Limousine itu juga Volvo Limousine ini di sini ada Pontiac lagi Pontiac lagi Wow ini logo-logonya sih Chevrolet nih e-book-book 8 kemudian terus ini Austin HR-L ada Veya Coda with Fightback tapi ini versi yang limousine lah tuh ponjang banget ya Volkswagen tipe 1303 custom limo lalu di sini ada Chevrolet lagi ada Vettel Vettel setir kiri Wow Coca-Cola klasik jarang ya Vettel setir kiri ini dia Ford Mercury gini-gini kupe men cuman dua pintu doang keren ya kalau di sini ada Austin Austin lagi Oh lucu Hai ini pakar Pani jarangnya pakar 208 silinder Oh jarang nah ini Chevrolet lagi Impala lagi ada Jaguar XJ6 jarang banget ini ada ada di sini Reno ini saya masih lima sering lihat nih 504-505 ini juga salah satu incaran para kolektor dan cruiser ya versinya lewat belakang ya versi klasik kayak gitu apa ini F FG45 Kayami Wow Maurice minor hahaha Oke itulah pokoknya Hai ini Chevrolet yang biasanya Chevrolet Apache ini biasanya yang dimodif jadi Hot Rod biasanya ya Ceper warna hitam Nah kalau pernah nonton film filmnya Silverster Stallion sama Jackie jeky 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 expandable ya expandable nah ini mobilnya dia nih aslinya kayak gini modelnya ya tapi di coptop segala macem di driver segala macem jadilah seperti expandable itu Hai lalu di sini ada Maurice minor lagi nah ini juga keren banget udah di coptop ini keren udah di coptop kenapa di coptop dan mana tau coptop itu atapnya atapnya lebih pendek dari biasanya bisa akan mobilnya tinggi-tinggi loh ya ini juga sering jempat kali 4 ini sering kelihatan di film-film Amerika klasik mobilnya ada biasanya ini mobil lapis baja Land Cruiser ceritanya nih atau beneran ya special design Iya itulah pokoknya nih mobil-mobil penculik biasanya nih kalau di film-film nih Oh iya kalau menculik atau apa nih pakai Ford ini dan mobil yang paling best of the best di sini adalah the one and only media Oh Ford eh cover Sevy Hot Rod custom 1934 350 small block aduh keren banget nih asli ini keren banget tele dulu ya kayak apa sih ini waduh disuruh bawa mobilnya tiap hari saya mau gila keren banget sumpah keren banget oke ini lagi ada kodok lagi di sini ya ini kodok lagi ini ada Smart Smart Ford 2 Smart Ford 2 ini lagi horror custom lagi aku disuruh milih ini apa itu saya milih itu terlebih keren ya mesin V ini ya ya terus ini Chevrolet two-seater wuh ini sih besi besi kalau di luar negeri udah pasti jadi hot rod lagi nih ya persis kayak ini lagi nih Austin Seven Ruby Oh nih Willis Wow bener-bener super klasik voxel nah voxelnya mobil Perancis ya eh ya gitu lah sekarang udah jarang nih ada nih voxelnya Ford model A ini salah satu mobil Ford bahkan mobil yang seri paling pertama yang keluar di dunia ya salah satu yang lebih tua lagi ada nih Ford model T ini yang paling seri-seri awal dari sinilah kebangkitan otomotif Amerika yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia Ford model T ini jauh lagi lebih klasik lagi nih masih ngengkol hidupinnya nih Hudson baru pernah denger saya nih IMC Rambler pernah denger juga baru Holden dari Australia tampilannya mirip-mirip memang seperti obel klasik Amerika ya mirip-mirip kayak bel-air kayak gitu ini juga Holden lagi ini ini Ford apa nih atau nih Wow keren ini Pontiac Cevi Cevinova Oh ini Cevinova nih biasanya dipake mobil drag ya ya gitulah pokoknya jadi masco car deh jadi pokoknya Wow keren jadi suka-suka mobil klasik kalau main kesini dijamin bakal puas matanya ya Oh ini caranya mobil Ford Thunderbird pada logo Thunderbird nya di sana cafe yang disediakan sama kepon vintage ini juga nuansanya nggak jauh-jauh dari vintage ya tidak jauh-jauh juga dari yang namanya otomotif kelihatan sana dujok Sparco di pojok sana dibikin jadi seperti kayak apa namanya harte gitu ya pada meja bilyard di sini ada 123333 meja terus ada pompa bensin terus ada radio-radio radio-radio Bahula ya di sini terus ini ada koleksi-koleksi rokok di sana kalau ada apa lagi nih wah koleksi rokok sama koleksi mainan di sana yang suka main musik piano ada di sana juga wuh banyak banget nih karena ini adalah pintu semaka mobilnya kebanyakan pintu semua ada di sini ya koleksi jam juga ada di sini udah pasti pintu juga ya ini mobil juga ada di sini ini mobil-mobil Fiat rata-rata di sini dan di sini kita lihat ada lamp apa nih Hengkel Thorin dan kotorin ya wah mirip kayak Lumberetta tapi bukan Lumberetta ya terus dia ada gandenganya pula nih ada gandengan belakangnya ada sespannya tapi di belakang unik cuy nih mobil klasik lagi 1927 Hai saya Mayflower Hai ini Morgan plus Oke ini pernah lihat dulu di acaranya topgear siapa nih Austin England Hai Citroen lagi koda lagi ini koper pun ada koper-koper klasik disini oke topi-topi ini untuk merchandise-nya oke saya rasa demikian saja dulu video dari kebun vintage di daerah Tewel ya kebunan ke Tewel Bali jadi kawan-kawan udah ngeliat semua kan koleksi-koleksi mobil dari Pak Yos ini gila banget wah pokoknya kolektor banget dah ya jangan lupa di like share comment dan subscribe udah ke-8000 nanti kita ketemu lagi di video-video yang mendatang terima kasih sampai jumpa nanti bye bye ya